Jadi jangan pernah merasa bahwa minder sendiri, karena sopak bola itu bersahabat. Betul. Iya, Copa. Copa ya? Dua tahun berturut-turut. Final gitu ya? Final. Sama cap ya? Yang cap yang ngejar saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Ham Kamsa. Kali ini saya bersama salah satu legenda sebab bola Indonesia dan juga kapten saya, senior saya, yaitu Bang Firmanutina. Siap. Bagaimana kabar, Bang? Alhamdulillah sehat, Cap. Cap, bagaimana kabar? Alhamdulillah. Badan makin ngeji. Jadi Bang Firman ini bodinya naik bukan karena gemuk, tapi memang alat-alat di sini. Banyak alat-alatnya. Salah satu contoh senior yang pola hidupnya profesional. Mulai dari pemain sampai sekarang jadi pelatih. Nah kesibukan Bang Firman apa sekarang? Sekarang kesibukannya masih tetap di dunia sopak bola, tapi lebih ke pembinaan usia dini, Cap. Saya sekarang di youth developmentnya Borneo sebagai direktur akademinya. Jadi mengelola pemain-pemain muda yang nantinya kedepannya untuk Borneo. Borneo ada juga tim nasional mungkin ya? Insya Allah buat tim nasional pastinya itu. Udah berapa lama itu Bang? Itu udah dari tahun kemarin, 2021. Sekarang 2022 alhamdulillah masih dikontrak oleh Borneo. Borneo ya. Dan ini Bang Firman lisensinya apa sekarang? Sekarang saya lisensi A, Cap. AFC? AFC. Berarti sudah bisa menangani sebuah klub Liga juga? Insya Allah sudah bisa menangani tim Liga juga. Liga juga karena AFC ya? Betul. Tapi saya masih ingin belajar untuk di pembinaan usia dini aja. Berarti kembali dari nol dong Bang ya? Pemain dulu dari nol baru bisa jadi pemain nasional? Saya inginnya seperti itu sih. Jadi mengetahui pemain-pemain dari bukan hanya sekedar dia pintar bermain suka bola. Oke. Atau skillnya lebih, tapi lebih pengen mengetahui karakteristik dari usia pembinaan itu seperti apa. Karena kan yang banyak pemain hebat di Indonesia ini tapi mohon maaf. Masih belum banyak pemain yang punya mentality yang baik. Oke. Karakter hati itu juga. Nah, jadi membantu juga untuk teman-teman pelatih yang udah di senior. Oke. Untuk menciptakan pemain-pemain yang berkualitas. Jadi ketika naik sudah siap? Siap. Jadi kita juga berbagi, Cap. Mereka ada di tingkat seniornya, kita tingkat pembinaannya gitu. Mudah-mudahan bukan hanya Borneo aja Bang ya? Insya Allah. Tapi semua klub punya metode seperti ini. Insya Allah, mudah-mudahan. Sepak bola kita makin mahal. Liga juga makin profesional ya. Nah, untuk Mbak Firman sendiri apakah sudah mempunyai atau sudah ada mutiara yang berhasil dari didikan Mbak Firman? Pemain. Alhamdulillah sih kemarin yang di Borneo sendiri. Yang di usia 18 itu. Sekarang lagi di Inggris. Mereka belajar dengan Garuda Select. Terus yang untuk kelas 2006. Yang usia 16 nya itu. Sekarang lagi TC dengan Coach Bima di tim nasional U16. U16? Iya. Itu berapa orang itu? Ada sekitar tujuh pemain dari Borneo Academy. Academy. Betul. Nah, saya juga banyak mungkin yang belum tahu juga bahwa Mbak Firman juga memiliki sekolah sepak bola atau yang disebut Academy FU15. Iya betul Cap. Itu di mana sekarang? Sekarang ada di sini di Tangerang. Masih ya? Masih. Masih di Tangerang itu saya daftar FU15 Football Academy. Kalau di Tangerang Kabupaten itu saya bentuk juga Akademi Gemilang FU15. Oh ada dua sekarang. Jadi ada di Kabupaten ada juga Kota Madia. Karena muridnya juga banyak. Kami ingin murid tetap dapat jam bermain. Maka kami bagi dua dirinya AA untuk di Kabupaten dan di Kota Madia. Mulai dari usia berapa aja itu Bang? Dari 8 tahun Cap. Dari 8 tahun saya sih finishnya di 15 ya. Finishnya di 15. Tapi yang 15 mereka masih konsisten berlatih. Saya juga nggak bisa harus mereka liburkan. Karena cita-cita mereka memang ingin jadi pesepak bola. Maka saya mencari jalan untuk bagaimana bisa melatih mereka sampai ke pemain profesional. Walaupun rejeki itu di atas yang ngatur. Kalau kita kan berusia-nya berusaha gitu Cap. Nah untuk Akademi FU sendiri ini pelatih di bawah naungan Bang Firman ini sudah memiliki lisensi juga? Iya. Alhamdulillah mereka sudah mempunyai lisensi semua. Yang paling tinggi di kepelatihan itu ada yang B. BAFC juga. Sekarang itu disebutnya B Diploma ya. A, A, B Diploma. Dan sebagian itu banyak yang C. Dan ada yang lagi mengatur grassroot itu mereka di D. Lesen. D. Nasional. Berarti memang sudah terorganisasi ya? Harus. Harus kita. Saya banyak-banyak memberitahu ke pelatih-pelatih bahwa menjadi seorang pesepak bola juga nggak cukup kalau hanya sekedar pengalaman Cap. Betul, betul. Jadi saya ingin mereka juga walaupun mantan pesepak bola mereka harus sekolah. Sekolah. Belajar untuk melatih. Karena beda mana? Beda. Pasti beda Cap. Pasti beda. Jadi memang butuh sekolah kita ya? Betul. Jadi harus mereka sekolah. Karena bagusnya kita sekolah itu kita jadi tahu bahwa melatih anak-anak itu terstruktur di sesuai kategorinya masing-masing. Jadi nggak sembarang kita hajar. Mudah-mudahan dengan banyaknya yang akademis seperti Bang Firman ini, pemain ketika masuk ke jenjang usia 17 mungkin sudah mengerti cara bermain sepak bola. Iya. Jadi nggak asal main bola aja kan? Iya. Memang skill teknik Indonesia banyak punya, cuma cara bermain mungkin mana? Iya betul. Kalau saya sih melihat kalau pemain-pemain Indonesia itu kalau teknik dan skill mereka luar biasa Cap. Betul. Termasuk kita-kita ini juga luar biasa. Yang jarang disentuh oleh anak-anak muda termasuk kita juga dulu adalah Science Cap. Jadi pengetahuan tentang sepak bola. Karena sepak bola itu bukan hanya juga berada di lapangan, tapi mereka juga ada di classroom. Tentang memberi tahu tentang ada berapa formasi di sepak bola. Iya kan, belajar mereka tentang posisi. Oke. Bermain. Ya seperti yang kita lihat bahwa pelatih-pelatih dulu Van Gal pernah bilang bahwa saya jarang melatih anak-anak kecil atau anak-anak pesopak bola kecil berlatih sepak bola itu mulai dari kaki. Tapi Van Gal banyak melatih anak-anak kecil itu dari otaknya. Nah kalau kita dulu kan nggak nyampe itu Cap. Eh dateng Pak, coach mau main bola. Betul, itu dia. Kita nggak nyampe itu Cap. Nah sekarang sepak bola udah makin modern, makin banyak pengetahuan yang didapat dan gampang mencari pengetahuan itu. Ya tinggal kemauan dari si para pelatih ini untuk dia mau upgrade apa nggak gitu. Oke. Nah selama Bang Firman punya akademi ini memang ada perubahan tuh di adik-adik kita. Dalam cara bermain yang seperti Bang Firman bilang tadi. Pada saat saya mencari tahu dulu tentang karakteristik pemain-pemain. Habis itu pembentukan pemain-pemain bukan hanya di lapangan. Tapi mereka juga banyak kami berikan pelajaran tentang slide cara bermain-bemain tim nasional per posisi. Jadi mereka melihat gambar itu jadi kayak keinginan mereka bisa ambil di dalam pikiran mereka dan mereka praktekkan di lapangan. Saya rasa dengan hal itu menggampangkan si pemain-pemain muda ini untuk belajar sepak bola. Dan itu sudah terjadi di akademi? Alhamdulillah. Alhamdulillah saya merasa bahwa melihat pembinaan yang saya buat masuk. Berhasil. Berhasil. Ibaratnya program yang kami berikan itu ada progresnya. Oke. Ya kan ada progresnya, progresnya sangat baik dan di anak-anak sangat baik. Itu yang membuat saya meyakinkan bahwa pelatihan ini jangan hanya habis sampai di situ doang. Berarti pelatihnya harus upgrade juga. Harus upgrade juga. Terlebih kan kalau pembinaan usia dini ini lebih ke campur tangan. Mudah-mudahan kita tidak banyak dicampuri oleh peran orang tua yang lebih tinggi di situ. Itu yang jadi kendala penghambat dari pembinaan usia dini. Ya mungkin gara-gara contoh nih anaknya memang tidak punya skill, tidak punya apa. Tapi orang tuanya punya duit nih. Iya kan. Ngomonglah ke pelatih anak saya ini nih. Harus main. Harus main. Pas tidak dimainin dia ngomong oh sekolah sepak bola ini tidak bagus. Iya. Padahal anaknya sendiri memang tidak punya dasar sepak bola. Iya. Untuk itu buat para orang tua kalau memang ada anaknya berprestasi atau anaknya berbakat. Masih bukan tidak pendaftaran nih bang? Alhamdulillah masih sampai sekarang kami tidak menutup kuota yang berlatih. Kami tetap berlatih mereka atau melatih mereka jika mereka datang untuk mendaftar. Oke. Dan dengan orang tua Keb. Oke. dengan orang tua. Kadang kan anak-anak kecil biasanya hanya dilepas mereka daftar sendiri. Itu kami tidak terima. Jadi harus sama orang tua dulu. Betul. Karena disini kan bukan tempat penitipan anak gitu loh. Betul. 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 Setelah itu jangan nunggu campur Ada rananya Ada tata tertibnya yang kita buat Jadi ada instagram di bawah sini Instagramnya FU15 Dan juga Gemilang FU15 Jadi buat teman-teman Atau dari luar kota juga bisa Bisa kem Itu ada mes atau memang disiapkan Nanti dibantu mencari Ada mesnya juga mungkin kalau sekolah Dibantu orang tuanya datang Kalau orang tua kan sekolah pilihan Mereka ingin sekolah yang swasta Atau negeri atau yang bagus Berarti dari luar kota juga bisa ya Bisa Segera mendaftar guys Karena Dari pemain FU15 juga ini Sudah ada yang bermain ya di timnas Bahkan seleksi timnas Di klub-klub juga Yang elite pro Sudah ada disitu ya Jadi memang ketahuan jenjangnya ada nih Gak mentok di akademi aja Ya itu yang dibuat oleh PSSI sangat baik ya Karena mereka mempunyai elite pro akademi Mereka mempunyai suratin Dan bahkan klub-klub Liga 1 itu Mereka itu Selalu ada suratin Di U13, 15, dan 17 Sedangkan di elite pro sendiri itu Ada usia 16 dan 18 Ini wadah yang diberikan oleh PSSI untuk pemain-pemain muda Panggung lah untuk pemain-pemain muda Berekspresi gitu Berarti sudah ada Sudah ada jalurnya Sudah ada jenjangnya Jadi gak perlu takut lagi ketika Sudah di akademi Tentunya gak tahu mau disalurkan kemana Iya Tinggal dari Kemauan ya Kemauan Nah salah satu Akademi Karena saya tahu Bang Firman punya akademi ya Saya rekomendasikan ke sini Siap Mungkin di daerah lain juga punya akademi ya silahkan Silahkan Yang terdekat Yang terdekat Yang merasa kalian nyaman Bisa mengasah Ya silahkan Iya Nah Kok bisa sih kepikiran Bang Firman ini Membuka Banyak-banyak senior-senior kita Yang habis jadi pemain Langsung jadi pelatih Klub lah Nah kalau Bang Firman ini kok Awal mulai ke akademi dulu yang dibuat Iya karena saya merasa bahwa Banyak yang harus Dibantu Perannya PSSI Perannya kenapa Tidak suksesnya Tim nasional kita Sampai dengan saat sekarang ini Terakhir kan Sembilan satu itu Juara si Games kan Sampai saat sekarang Belum pernah Dan bahkan kita juga gagal ya Sedih Kita di Juga gagal Saya mengambil kesimpulan Untuk saya lebih baik Membina anak-anak Untuk membantu Teman-teman Yang nanti Di Ada di klub Ada di tim nasional Jadi kita bagi-bagi tugas lah Gitu kan Itu Niat-niatan Bang Firman itu Karena untuk Belajar Jadi seorang pelatih Saya rasa bahwa Kita sama kayak Belajar bermain sopak bola Semuanya mulai dari nol Begitu juga kita melatih Tidak harus kita mempunyai lesson Terus kita ke liga Kita Belajar dulu Suasana di Akademi Itu salah satu mungkin Yang bisa membuat Nanti namanya Firman Utina Sukses menjadi seorang pelatih Karena dari nol Nah kendala Membuat akademi ini Ada enggak Bang Mungkin Teman-teman senior Yang pengen juga buka Bisa di Kasih masukan Apa sih Ada enggak kendala Ketika ingin membuka itu Sebetulnya enggak Enggak ada kendala Apa-apa Karena PSSI sudah Menaruh Di bidang-bidangnya Di setiap provinsi Itu dia kan ada Asprov Asprov itu mempunyai Askap Dan Askot sendiri Nah kalau kita Mau mendirikan Satu Akademi Yang punya legalitas Harus terafiliasi Dengan Askot Askot dan Askap Tergantung si Di daerahnya dimana Oh oke Kenapa saya bilang Harus terafiliasi Dengan Dengan Askot dan Askap Supaya legalitasnya Si akademi ini Resmi Resmi dan diakui Oke Nanti satu saat Si anak tersebut Dia sudah menciptakan Di satu akademi Oke Dan dia bermain di tim liga Kan peralihan status itu Dari amatir ke profesional Nah amatir ke profesional Harus butuh surat Harus butuh surat Dari Si akademi itu Oh akademi Nah kalau dia hanya Main comot aja Oke Ngerti 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 Karena kebanyakan Ada yang bagus nih Contoh Pemain FU nih Ada yang bagus Saya mau ambil nih Tapi tanpa sepengetahuan Manajemen FU Itu gak boleh Karena suratnya harus keluar dari Harus keluar dari Oke Jadi tuh Yang Kadang kan banyak kasus tuh Iya Ya ini di Makassar juga banyak Banyak gitu Banyak kasus begitu Mudah-mudahan lah Dengan acara ini Jadi Memang yang punya Mau punya akademi Ataupun yang sudah Harus mendaftar Harus mendaftar Di bawah naungan Askot atau Askap Biar klub tidak Semena-mena Betul Sehingga si anak tersebut Yang berlatih Di satu akademi itu Legalitasnya Benar-benar legalitas Terafiliasi oleh Programnya PSSI Oke Itu baru tau lagi Saya ini pelajaran Sama dengan kalian Yang mau buka akademi Bahkan sudah buka Nah Apa sih bedaannya Bang Bang Birman Sudah Pensiun kan Iya Pindah dari pemain Langsung Ke pelatih itu Berat gak Untuk meninggalkan Dunia sepak bola Jadi pemain Pasti Keb Kalau hitung-hitung Dari Segi Kita Melihat ya Situasi Peralihan Dari Pemain Profesional Terus kita harus Mulai lagi dari dasar Itu sangat Sangat Berbeda jauh Tapi Dunia ini Akan Kita guluti nantinya Akan kita guluti Tapi yang Yang saya bersyukurnya Adalah apa Saya masih dilindungi oleh Teman-teman yang Ibaratnya yang Sudah sukses Dan mereka Mereka punya Nama juga Di Apa Di Dataran tertinggi Persepahbulan kita Saling sharing Belajar yang akhirnya Kita sama-sama Bisa Bisa apa Saling belajar Saling belajar Untuk Untuk Membangun Sepang bola Nah Apa yang dirindukan Seorang Bang Firman Setelah Pensiun dari pemain Yang dirindukan itu Keb Pasti kumpul-kumpul Kalau saya lihat juga Keb masih bermain Saya udah Rindu itu pasti Nggak bisa dibohongi Keb Ingin kita itu Ada di lapangan Sama-sama Berjuang di lapangan Itu pasti Keinginan Karena Jiwanya Sudah terbentuk Dari jiwa Pengen bersaing Dari seleksi dulu Terus Pengen Ada di dalam tim Pengen Buat satu tim Ini dia bawa Ke jenjang yang tertinggi Yaitu juara Hal-hal kayak gitu Sampai-sampai Saya sering berpikir Oh pasti Bulan puasa Ingat hamka Di Jordania Karena kita banyak cerita Itu dia Itu kita nggak dapat sekarang Hal-hal yang kayak gitu aja sih Rindu Rindunya itu Dan butuh berapa lama Bapak Firman Untuk hilangkan Rasa Apa Saya sudah bukan pemain nih Saya sih Apa ya Gampang aja sih Karena Saya nggak merasa Terlalu canggung Dan terlalu turun banget Karena waktu jaman bermain aja Saya masih Lebih banyak sosialisasi Dengan warga Dengan temen-temen Jadi Pada saat saya Benjangnya pensiun Turun Saya sudah terbiasa bermasyarakat Gitu loh Sudah biasa Berbaur Bina anak-anak Jadi langsung Langsung tuh nggak Langsung ilang lah yang namanya Langsung nggak Nggak harus Menunggukan satu tahun Mungkin Pengen lagi Kayak tadi pengen turun Dimaksa Karena sudah ada kesibukan Sebelum masa pensiun Betul Itu dia Nah Yang Bang Firman Beberapa klub Sudah dibela Iya Mulai dari Kampung Halaman Tentunya Perismamenado Apa yang nggak bisa dilupakan Dari Bang Firman Ini awal mula Menjadi pemain bola Awal mula Yang nggak bisa Dilupakan Adalah Kita harus mencintai Dunia kita Yang sudah membesarkan kita Itu yang pertama Itu yang pertama Karena kita tahu sendiri Kep juga dari Dari daerah seberang Yang jauh Kita merantau Cita-cita kita itu Ingin menjadi Pesopak bola Yang titel paling tertinggi Yaitu di tim nasional Karena seluruh Karena seluruh pesopak bola itu Pasti inginnya ke sana Nah dari situ Kita bisa Tahu tentang bagaimana kerja keras Bagaimana bersosialisasi Bagaimana berjuang Itu yang saya Alami Semenjak masih aktif Dan jiwa itu Pengalaman itu Yang saya bawa di Di akademi Diberitahu ke Anak-anak Bahwa Sopak bola itu adalah Sosialisasi Karena yang nantinya Akan membantu Kamu nanti Adalah teman-teman Kamu di lapangan Jadi jangan Pernah merasa Bahwa minder Sendiri Karena Sopak bola itu Bersahabat Saya katakan itu Jadi pengalaman yang Yang saya alami Dulu di Manado Sampai di Persita Tangerang Di Pelita Jaya Arema Malang Iya Dan Bang Firman ini Salah satu pemain yang Banyak trofi Guys Kalau mau dibilang Kalau mau dibilang Mana tim yang paling Terkesan Saya rasa Semuanya Semuanya pasti berkesan Nah Bisa diceritain gak Beberapa tim aja Yang berkesan Dalam artian Itu Sangat bangga Bawa bangga Nama Firman Utina Iya Saya pertama Berterima kasih Pada saat Francis Wewengkang Keluar dari Kota Menado Yang akhirnya Saya mendapatkan tempat Di Squad Persma Menado Pada waktu itu Tahun 2000 Tahun 2000 Francis Wewengkang Meninggalkan Persma Menado Ke Persi Jatim Yang akhirnya Saya dapat tempat Di Persma Menado Disitu awal mula Yang akhirnya Klub-klub Juga tahu bahwa Ada pesepak bola Yang dari Timur Dan saya diundang Untuk ikut seleksi Di Persita Keb Oh Empat tahun lah Di Persita Nah Persita itu Punya cerita Keb Persita itu Yang mengajarkan saya Betapa penting Sepak bola itu Yang kedua Yang kedua Betapa penting Keluarga Dan Alhamdulillah Saya mendapatkan keluarga Di sini Betul Betul Betapa penting Bahwa pesepak bola itu Harus Menabung Karena Sepak bola itu Hidupnya Sempit Iya kan Umurnya 30 Udah dibilang tua Betul Kalau kita gak bisa Memanage Uang kita Kita gak bisa Akan Pensiun itu Dan kita tidak bisa Menikmati Nah Persita Mengajarkan semua itu Tapi Saya banyak Mendapatkan pengalaman Lebih Pada saat saya Ingin mencari Tantangan yang lebih Menguji mentaliti Mentaliti saya Itu kemana Berangkat ke Malang Dua tahun itu Kayak Dan situ mendapatkan Trophy kan Iya Kopa Kopa ya Dua tahun berturut-turut Final Sama keb Yang keb yang Ngejar saya Empat orang guys Yang ngejar dia Pertama Mulai dari Prancis WNK Terus Bang Ismet Terakhir saya Baru cetak gol Tapi kita gak Gak ada Saling komunikasi dulu Kan itu Gak Dua kali final Persifura Terus Arema Jadi memang Pas di Copa Bang Firman Menjadi pemain terbaik Gara-gara gol Yang empat orang Dilewati Alhamdulillah itu Berterima kasih juga Itu dapat Mobil itu Mobil ya MPP Padahal itu Ada empat tuh Bang Firman Ortisan Saya tuh Sama satu lagi Bang Ismet Eh Karis Ismet Ismet Jadi empat calon pemain terbaik Ternyata pas di final Dia gocak-gocak Dulu dulu Berarti dua tahun berturut-turut Dua tahun berturut-turut Setelah itu Saya balik lagi Keb Ke Persita Tanggerang Atas Perintah dari Pak Bupati Untuk Balik Karena Bang Firman PNS dulu kan Sempat Sempat PNS Tapi saya tinggalkan Setelah saya berangkat Ke Arema Tapi saya tetap Balik lagi ke Persita Karena Yang mengajarkan saya Dunia sepak bola itu Setelah itu Saya ke Pelita Jaya 2008 Eh Sembilan lah Ya 2008 2009 2010 2010 saya ke Persija Persija Setengah musim saya Enggak diperpanjang itu Keb Di Di Persija Karena Sebetulnya hati Pingin Di Persija Keb pada waktu itu Cuman karena Pergantian pelatih Oke Dan dari manajemen Persija Mengatakan bahwa Nanti Firman Kalau misal Pelatih ini Dapat Zarhan Sama satu pemain asing Yang hebat juga Pada waktu itu Firman Firman lepas Tapi kalau Zarhan Gak dapat Firman Karena saya rasa Bahwa Rezeki Sudah di atas Yang atur Terus kedua Saya gak mau Dibanding-bandingkan Karena Masing-masing Kita punya karakter Ibaratnya gitu Nah akhirnya saya Gak menunggu Saya gak menunggu Karena kontrak Sudah selesai Saya pikir Sudah tidak ada lagi Pembicaraan Akhirnya saya ke Sriwijaya 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 Kumpul itu Juara juga kan Situ Ada Polario Astaba Ritwan Ritwan Supardi Supardi Juppe Nova ya Nova Ada Kayamba Dulu kan Zaraan disitu Dua gak Zaraan udah gak Asingnya Korea itu Berarti ya Korea Itu juara Alhamdulillah Juara 2012 Dan Saya ke Persib Persib Bandung 2013 Yang kita nego di hotel kan Saya gak jadi Nah ini nih Boboto juga tau Jangan dulu Apa Nganggap Apa ya Satu Sifat yang jelek Ini juga udah nego Sama Persib kan bareng kita ya Sebelum kita ke Iran Iya betul Cuma Ya itu saya bilang Rezeki Rezeki Tuhan yang ngatur Dan akhirnya Juara lagi Di 2014 2013 itu memang Membentuk Membentuk Tim-tim Pemain-pemain Pak Jajang banyak Meramunya Yang akhirnya Di 2014 itu Pak Jajang bisa Bisa berhasil Nah seterakhir Mbak Mirwan dimana 2015 itu Di Persib juga Piala Presiden Juara Habis itu Terakhir main bolanya Bengkara Saya ke Sriwijaya dulu Baru ke Bayangkara Masih satu kali lagi Cap itu Juara Alhamdulillah Juara lagi ya Lumayan Yang penting ada namanya Walaupun jarang di lapangan Yang penting lah Sama Evan Dimas Kan bangga Sama pemain-pemain muda Jadi ini Banyak ini guys Bukan hanya Bung Punar Dia ini yang banyak Piala juaranya Alhamdulillah Yang mudah-mudahan Jadi pelatih juga Insya Allah Insya Allah Mudah-mudahan Makanya itu Jadi ketakutan kami Sebagai pelatih Atau dunia baru ini Adalah Faktor laki Kan berbeda Faktor laki Di pemain Dan di pelatih Mudah-mudahan Kalau kita mempunyai Faktor laki itu Ya Dan berusaha dari nol Kayak begini ya Saya rasa mungkin Insya Allah Akan sukses lah Bukan karena yang instan kan Iya Oke Berarti terakhir dimana bang Kalteng Putra Liga 2 Liga 2 Bawa Kalteng Putra Ke Liga 1 Setelah itu Saya udah Udah benar-benar Pensiun Tadinya Saya Asisten pelatih Di sana Karena sudah Lisensi apa itu Waktu itu Sudah B ya Asisten pelatih Tapi karena Disuruh main Terus masih Lumayan lah Menurut pengurus Yaudah ikut Daftar Merangkap Pemain Alhamdulillah lolos Iya sama juga Jadi memang Kalau mau lolos Harus Merangkap ya Harus merangkap Iya betul Ket lu merangkap ya Iya Luar biasa Luar biasa ini guys Ini Bang Firman Baru lagi saya ketemu Memang Perjalanan Seorang Firman Itu yang Tidak mulus Betul Ya kan Memang dari nol Terus sekarang Apa Jadi pelatih Mudah-mudahan Kita doakan Sukses juga Menjadi pelatih Amin Mungkin tidak Sukses menjadi Pemain di tim nasional Betul Tapi suatu saat Menjadi pelatih Tim nasional Amin Bisa sukses Kita sama-sama berdoa Nah Kok bisa sih Selama dari Sriwijaya itu Bapak Firman Selalu Bermain tuh Bareng Emry Tuan Sama Supardi Sama Juppe lah Nah Apa itu yang Raksianya itu Biar Mereka banyak Bilang Kita itu satu Agen Padahal enggak Enggak Emang Bukan enggak ada Agen kan Iya Banyak juga Yang bilang Kep Waktu saya Pindah dari Sriwijaya Ke Persib Bandung Saya yang Aja Emry Dwan Supardi Sama Juppe itu Dipikirnya Saya yang Aja Padahal Mereka duluan Kontra Kep Emry Dwan kan Taut kan Si Eng Duluan Kontra Sama Supardi Di Persib Bandung Tiba-tiba Saya lihat Orang-orangnya Udah enggak ada Saya tanya Mana Ayo kesini Saya ikut lah Mereka Di hotel itu lah Di hotel yang kita nego itu Tapi kok Apa sih Apa sih yang bisa Kok selalu Prestasi Apa sudah Kemistri Kemistri Karena Kep juga Tahu sendiri Bahwa Membangun Satu tim itu Enggak Otodidak Harus punya Teman-teman Yang Satu visi Satu misi Yang mudah-mudahan Saat sekarang ini Lebih banyak lagi Pemain-pemain Yang punya Karakter yang Selalu bermain Itu dia Dengan Penuh Karena Harus punya Satu titel Kep Setelah kita Pensiun itu Kita kayak Kep kan enak Sudah bawa juara Dimana dan lain-lain Mau kemana-manapun Orang tahu Betul Karena kita selalu Di sepak bola itu Berlaku baik Di teman-teman Nah kalau Enggak juara juga Bukan percuma sih Enggak ada kebanggaan Walaupun Maksudnya Lama di tim Tapi enggak ada kebanggaan Kalau enggak ada Akhirnya pelatih melihat Bahwa Bang Firman Pardir Rituan Itu kalau Disatukan Disatu Disatu tim kan Bisa sukses nih tim Karena ya Kemistri itu tadi Ditambah ke senioritas Bang Firman Untuk Mendidik adik-adik yang lain Membangun tim Membangun tim Dan pisahnya Di 2016 ya 2017 ya Pulang kampung 16 Rituan ke PCS Bang Firman ke Bayangkara Betul 2006 Ya mungkin bisa Dikumpulkan jadi pelatih Jadi satu tim ya Jadi satu tim Karena Rituan juga Sudah di Usia mudanya PCS Tinggal Supardi nih Supardi Sudah C sama saya B belum B belum Stress katanya Tapi Masih perebutan Gelar juara nih Iya Menemba Menemba Siapapun yang punya rejeki Ya itulah yang juara Iya yang juara Betul Nah harapan Bang Firman Untuk Sepak bola kita lah Harapan saya Masih tetap Sama ya Bahwa Persepak bola ini Ke kancah yang lebih Lebih profesional Lebih baik lagi Mudah-mudahan juga Pemain-pemain Jadi ikut Dewasa Untuk Lebih Tahu Memilah Memilih mana tim Yang baik Untuk karirnya Dan mana Tim yang Bisa Membawa Atau menjaganya Dia Tetap ada di level Tim nasional Untuk Sepak bola Indonesia Saat sekarang Masih banyak Gonjang ganjing Tapi kita doakan Semoga Cepat Selesai Gonjang ganjingnya Dan makin bagus Makin baik Sepak bola Indonesia Kalau juga Dibilang Kita harus Ada di dalam Belum tentu Bisa juga Jadi kita bagi-bagi tugas Yang ada sekarang Pengurusnya Lebih Lebih Baik Menatap sepak bola Lebih baik lagi Biar tim nas kita Berprestasi Harus Dan saya yakin itu Pastikan Amin Kita semua Mantan pemain Atau Pemain yang masih aktif Pasti Optimis bahwa tim nas Suatu saat akan Berprestasi Oke Siap Terakhir Nah Bampir Mani Punya anak juga Kan Nah Lupa Hampir lupa guys Namanya Muhammad Rehan Putra Utina Nah dia sekarang bermain dimana Sekarang bermain di Persija Development Di U18 Persija Jadi gak ada KKN ya Oh ini guys Sebannya Bampir Man di Borneo Gak ada KKN Gak ada Dan dia juga real Memang datang Seleksi Benar-benar seleksi Jadi Mereka dua orang Pemain dari FU tuh Seleksi Seleksi disana Karena Saya Membiarkan Bukan karena Tidak sayang sama anak Karena Jadi seorang pemain yang sukses itu Dia timbul dari diri dia sendiri Dulu berusaha Jadi saya melihat Kalau ada usaha Ingin Jadi pesepak bola Dia harus Kerja keras Dan alhamdulillah Dia lolos seleksi rupanya Sampai sekarang Dan sekarang Masih di Persija Development Persija Development Itu posisinya apa Beda juga lagi posisinya Bekiri Bekiri Nah ngajarnya bagaimana Mampir Man seorang gelandang serang Ngajarinnya itu gimana Tadinya gelandang Sama saya gelandang Tapi outlooknya pelatih Setiap pelatih itu kan Berbeda-beda Outlook pelatih yang Di Persija Development Lebih baik Di Bekiri Di Bekiri Nah saya gak bisa Ikut campur itu Karena udah bukan Rananya saya Betul Karena saya pikir bahwa Anak saya Rayyan itu Kalau di rumah Itu anak saya Tapi kalau Dia ada di Tempat pelatihan Itu anaknya pelatih Dan saya yakin Pelatih-pelatih Tahu Menjaga Anaknya Saya itu Seperti apa Secara kasih sayangnya Jadi Mengajarinya Seperti apa itu kan Kalau saya lebih Lebih ke ini Lebih ke Menanyakan ke Rayyan bahwa Siapa pemain idolanya Ya kan Nah kebetulan Pemain idolanya Di Persija tuh Ada Ismet Sofyan Ada Rizaldi Ya kan Terus Kalau di Luar itu Suka nonton Maldini Bermayak Ada satu lagi yang Bekirinya Thailand Dan sekarang juga Ada motivasi baru Melihat Gaya bermainnya Arhan Jadi Sebetulnya Untuk Gambaran Mau jadi Pesepak bola Yang Yang baik itu Dia udah punya Contoh Contoh yang baik Nah dari Beberapa Era lah Ibaratnya Era nya Ismet Era nya Rizaldi Era nya Arhan Jadi ketiga itu Kalau bisa Saya bilang Jadi satu Dijadikan satu Untuk Di diri kamu Ya insya Allah Kamu bisa ada Di tim nasional Terus Itu yang saya Katakan ke dia Tapi Saya lebih Banyak memberi Masukan ke dia Lebih banyak Bertanya ke seniornya Kayak Ismet Rizaldi Kalau ada Arhan Tanya ke mereka Jadi orang sukses Itu seperti apa Jangan cuma ayahnya Pasti kerja keras Nah Kalau Mungkin dia tanya ke saya Beda juga Jawabannya kan Beda sama bapaknya Beda pasti Karena jalur saya juga Beda 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 ya Nah memang Rian tuh Kaki kiri Kaki kiri Kanan kiri Kiri murni Tapi Belajar makan Kanan sih Cuman kalau kiri Saya seneng Lihat Pemain-pemain yang Kaki kiri Soalnya bapaknya kan Kiri lah Peco Tapi kalau kanannya Jangan ditanya Kalian berdiri aja Bola bisa sampai Tapi kalau kiri Ya lah Peco Larinya ke anaknya Dan usia berapa sekarang Sekarang Ryan Itu di usia 17 sekarang Ke lahiran 2004 17 Masuk 17 lah Masuk 17 Ya mudah-mudahan Kita bisa melihat The next Firman Nutina Tapi di posisi lain Pemain di Persija Karena dia sekarang Berada di situ Oke Terima kasih Pak Firman Atas waktunya Sukses sekarang Bukan jadi pemain Tapi jadi pelatih Sama-sama Kev Sukses juga buat Kev Jadi CEO Dan semakin banyak nanti Yang Mbak Firman Jadikan sebagai Bibit-bibit Bibit-bibit Menjadi pemain Sepak bola Di Indonesia Sekali lagi terima kasih Oke Dan sampai ketemu di video Selanjutnya Gaskan dia Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa